selamat datang, selamat datang kembali dengan saya dan Alvin dan kita adalah The Art oke, jadi ini ya jujur, kali ini gak ada bahan banget ini kita mau cobain si Mk6 yang warna putih yang waktu itu ada di vlog kita ya bagi yang belum nonton, belum boleh nonton dulu ada di sebelah sini nah, jadi ini kita lagi mau coba nih, exhaust sudah sudah dipasang ya jadi Alvin ceritanya lagi ketagihan sama DSK enggak sih, sebenernya gue bukan ketagihan sih, emang gue seneng nyoba mobil mesin nih seneng nyoba ya, mesin-mesin jadi gue mobilnya Rasis, walaupun gue sendiri juga pengen mobil DSK gitu oke, siap, jadi nanti mesin juga ada sesuatu dari mobilnya orang ini alias Koko Kelpin yang punya Pancero, bagi yang belum nonton Valka juga boleh nonton ada di sebelah sini boleh dikepoin boleh dikepoin nah, jadi nanti dia ada sesuatu lagi nanti sama Alvin mau ke Bandung mau ada sesuatu project nanti kita akan coba mobilnya jadi kayaknya apa, ya ini kita lagi coba dulu ini gue cuma pake D nonton oke ya 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 katanya mersinya si Niki kentut, Ben ya ini juga kentut enggak, apakah bener kentutnya begini gitu, Ben eh.. kalau gue perhatiin, ya ini kan bisa lebih kencangnya Niki bisa lebih kencangnya Niki bisa lebih kencangnya Niki sebenernya VW yang DSG ataupun mobil-mobil zaman sekarang yang DSG semua orang itu udah pasti kentut kalau kalian buang tampung belakang oke jadi tinggal yang perlu diperhatikan itu sambungan las-lasannya dan berapa inch exhaust impa yang kalian pake oke jadi gak bisa sembarangan dan bahan pun pengaruh oke karena kalau bukan pake yang anti panas anti karat itu bisa gerak mainnya ya otomatis pasti ada bocor gitu kan exhaust bocor kan tau sendiri tapi akibatnya gak ada tenaga terus mobil terlalu gebelas gak ada tendangan balik ya bawahnya yang kebingungnya ya ya ini mobilnya terasa enak mobilnya terasa enak yang lebih di sini sekarang ada suara putar mobil lebih responsif kentutnya pun lebih kencang karena ya jaman sekarang ya, gue bingung orang-orang pada nyariin kentut gitu gue bingung aja, jaman dulu kan ibaratnya, ih lu kentut ya sekarang malah ditanya, mana kentutnya ya siap dan manusia juga lebih memilih untuk suara kentut, jamannya soal blow off ya Ben betul, jaman sekarang tapi ini jaman kalau gue ya, ibaratnya ini ada sedikit perbedaan resepsi lagi nih Pak jadi ada orang yang garap turbo, itu gak mau kedengeran suara blow off nya oh yes tipikalnya ya gue gue ngegarap evo gue itu gak mau keliatan suara cus cus yang kenceng-kenceng banget tapi gue justru pengen suara wastegate nya keluar jadi beda, kalau suara wastegate itu bisa kayak apa ya, kamu pelasa suara mesin kalian tuh berubah lah jadi kayak mobil mah super charge gitu, suaranya jadi begitu kalau turbo kan melengking ya suaranya kalau ini tuh ngikutin rauman mesin, wah gitu jadi itu ada 2 persepsi, kalian bisa lah, kalian demen blow off atau wastegate kalau gue sih jujur demen wastegate jadi kayak mobil-mobil kenceng gak perlu lah, gue setting mau cus gitu nah cuman ya gak kecebur dulu di Mini Cooper, gue coba yang diventer gitu yang kayak bikin suara-suara blow off gitu akhirnya gue lepas ternyata emang basic semua engine, kalau ada apa ya, jadi tekanan angin berlebih yang kudu dibuang, dia sendiri pun bakal bunyi kita tuh lihat montong sekali itu guys jadi ini buku pokok, coba lagi coba lagi coba enak banget ya 1.4, Wos 1.4.000 lebih 4.000 cc turbo charge charge masa turbo charge ya ini mobilnya yang cocok buat dili kalau mobil yang terlalu kenceng kita buat dili di bejak tuh kan nggak enak tuh, capek tuh wah, apa nih, belum lari-larinya ya Vin ya iya, ini nih sedeng gitu, makanya gue aduh, kolinol banget sih sama Pw sih lihat banget sih, narkinya suaranya kedap ya kan, ini masih suara jernih bersama kita juga, semoga Alvin terwujud Siroko 2000 atau Siroko R aduh, mimpi banget sih man, gue Siro ya upgrade step 11 aja, udah buat dili udah punya performa yang dimana gitu enak banget sih dia ya, sekarang ya, salah kalo nampil yang Siroko kan bawaannya 8 keras kalo gue justru kembali, gue ganti di 17 kecilin ya, kembali yang ketebelin ya koknya tebelin, nah itu tuh gue pengen banget tuh, mimpi-mimpiannya mobil dili seperti itu, siil siroko gitu oke lah, dan ya mungkin jangan menghentut ya, sekarang lagi jangan menghentut gitu ya kembali yang ketebelin ya, sekarang ya, sepertaruh enak banget ya ya, kok sama-sama lagi juga, Alvin ambisinya untuk punya mobil yang shift knob yang bergetar ya itu tuh, getaran yang tidak jatuh di pelupang itu bener-bener sih, yang aku kalau jadi gitu tuh wah, perangannya, waduh, nggak ada lawan tuh kalau ini adalah, oh Kelvin, rajanya, diesel the king of diesel fin diesel, fin diesel Kelvin diesel ini wuuh, bantu terus ya, asik oke, disini dulu mobil yang sudah kita coba buat pos yala, terima kasih udah ditipin mobilnya lagi, gak harapan di kolom kita mudah-mudahan ini lebih sempurna lagi amin dan gue pasti selalu maksimalin mobil lo karena lo udah percaya sama ad, lo udah luar biasa menurut gue siap jadi thank you banget, ini gue pasti setting maksimal banget buat lo oke, sama jangan lupa ditungguin nanti Alvin bakal nyoba C300 W205 AMG package yang mesin ya punya pos temen SMP gue, temen nyontek gue ya hai bro nah, pos gue itu mesinnya mesin CLS, jadi ternyata bukan mesin CLA, lo kemarin ngomong CLA ya? iya, salah, maaf terlihat banget ngebanding-banding SMP 300 AMG sama CLA ya, jadi itu ya itu, nanti bakal dicobain dengan Alvin maka nesta itu terus, jangan lupa dinyalain tombol loncengnya, subscribe juga kalau urusan mesin, gue yang bakal selalu cobain siap oke, nah itu, jangan lupa juga untuk follow instagram kita ada di Art Auto Concept, ada di Art Industry, ada di Art Premium, ada di Art Garden Store jadi mungkin sekian dulu dan, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya selamat 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 menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.